Intro Sendiri ku telah lama menyendiri Mendampakan cintaku yang sejati Sendiri ku telah lama menyendiri Mendampakan datangnya seorang kekasih Mungkinkah ku menemukannya Oh Tuhan pertemukanlah kita Dimana oh dimana cinta yang sejati Ku cari ku cari Telah lama ku cari Ternyata oh ternyata Tak perlu mencari Karena karena Kamulah orangnya Aku suka sama kamu Kau mau menemukannya Oh Tuhan pertemukanlah kita Dimana oh dimana cinta yang sejati Ku cari ku cari Telah lama ku cari Ternyata oh ternyata Tak perlu mencari Karena oh dimana cinta yang sejati Ku cari ku cari Telah lama ku cari Ternyata oh ternyata Tak perlu mencari Karena oh dimana cinta yang sejati Ku cari ku cari Telah lama ku cari Ternyata oh ternyata Woi Woi Pinggirin dong Kang tarik kang Woi Mobilin ke saya Pinggirin dong gimana sih Kang tarik terus kang Aroh pinggirin dong mau lewat Saya mau lewat Mas Enggak-enggaknya saya lagi ngapain Eh Ting banget apa Kita mau ngapain Mas Ini kalo misalkan saya pinggirin mobilnya Selangnya copot Terus isinya berorakan Emang mas mau beresin Udah nanggir semenit lagi ya Eh 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 Ih so bersih banget sih mas Ya biar dapat ke jakit kayak lu Pong nyerok Ya udah kalo gak mau Yaudah lewat aja sana tuh Muter Orangnya kerja juga Ya udah jauh-jauh Gangguin orang kerja Aneh loh Shhh Shhh Itu buku apaan Agenda nih kayaknya kan Agenda? Iya Wah udah agenda siapa nih Punya orang kayaknya ngejatuh Oh Nit Ntar pas balik Gue balik duluan ya Dari kemarin emang udah gak enak badannya Kayaknya sih Butuh cuti Lah Terus kalo terkos cuti gue mau siapa dong? Gakkan ada bang Ismet Gakkan abang Ismet aja Nit Daripada dipaksain Ntar mah abang ngedruk Wah yaudah yaudah deh Yang penting ntar ngabarin kantor aja kan ya Sabutan tuh ya Yaudah ya Gila Mana sih? Kok ilang? Wah gawat nih kok sampe ilang nih Mana ya? Mana sih? Kamu marah sama aku Eh Maura? Enggak 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 Bukan buat kamu kok Oh iya kamu dimana? Oh iya ya ampun Aduh Suri aku minta maaf banget ya sama kamu Soalnya mendadak aku gak bisa nemuin kamu Kenapa sih? Itu loh Oh iya kamu bisa bantuin aku gak? Apa aja aku nak pelakuin buat kamu Kalo gitu aku rumah kamu sekarang ya Ya udah aku tunggu ya Ya Yaudah aku tunggu ya Iya Surya! 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 Ih, Surya! Surya! Sur! Kamu kenapa? Terus gimana sama toilet aku? Wah! Maura! Tuh, tuh, tuh! Kamu telfon itu, kamu hubungin! Aku gak bisa! Aku bau! Aku kuat! Surya! Surya! Surya siapa ya? Surya Sabutra kali ya! Hehehe! Empat, empat, lima? Gokil sih ini orang! Masa semua kegiatannya dijadualin? Ape mandi-mandi pake baju ditulisin sama dia! Kayaknya gua gak gini-gini amat! Mith! Ya bang? Ada tugas sebar buat kamu? Siap, 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 siap. Ya? Kamu ngapain sih tadi? Pake ajak aku ketemuan di taman segala. Sekarang aku pengen kamu meremin mata kamu dulu. Meremin mata? Oh, pasti biar kayak di film-film ya? Bukan film-film dong, tapi biar kayak di FTV-FTV. Hehehe! Ya udah kalo gitu, aku merem ya. Bentar ya, jangan ngintip. Iya. Mati. Mati? Siapa yang mati, Sur? Bunganya. Bukan, bukan, bukan. Aku mau gak mau, dia harus ngasih. Tidak. Isik! Itu pasti tukang sudut WC-nya deh. Eh, ngapaan sih ini? Kok udah layu gini? Mau aja deh. Mau ruk. Bentar ya, aku ke depan dulu. Ya. Ya. Mbak tukang sudut WC-nya ya? Eh. Maura bukan sih? Nita! Hehehe! Lo makasih! Lo... Sekarang kerja aja di... Iya, rak. Sorry, 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 bawih. Soalnya, belum lama ini emang orang tua gue gak ada. Jadi ya gue berhenti kuliah buat biayain adik gue agung sakit. Terus cari-cari kerjaan, dapet ini nih. Eh, by the way, ini kan gue biasanya kerja berdua nih. Tapi temen gue lagi sakit. Di rumah lo ada gak yang bisa minta tolong gitu bantuin? Cowok sih kalo bisa. Ada, lo tenang aja. Gue panggil dulu ya. Iya, ada. Sur! Nih! Nah, kalo... Kalian berdua saling kenal. Enggak! Enggak, enggak, enggak. Ternal. Yaudah, kalo gitu gue kenalin ya. Sur, ini tuh temen SMA aku, Nita. Nit. Ini Sur, Yano. Saat! M Tidak, pegang nih. Gapan ya pegang ya? Gak usah tetepin hidung tuh. Tuh! Lalu, langgu udah tipis nih. Ntar jebok lagi. Iya, bawel lah. Beralah, makanya cowok-cowok jangan terlalu genis. Mau nyalain dulu mesinnya. Tidak ada pusing. Lalu, lalu, lalu. Lah, 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 lah. Lalu, lah. Woi, ya lah. Bukan dibantuin, mau nyesain. Ini cowok pula tadi gak apa-apa loh, Kak. Heran, lu. Kenapa sih dia? Gue juga gak tau, Sinit. Tapi yang gue tau tuh dia emang kayak freak banget sampe namanya bersih. Lantes. Eh, ini cowok namanya Surya kan ya? Ya. Gue kayak nemuin agenda gitu, terus yang ditulis namanya Surya. Terus ada nama lo juga, Kak. Maura gitu. Kayaknya kayak dia deh. Agenda! 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 Agenda aku mana? Agenda! Agenda! Oh, jadi loh yang kehilangan agenda. Ada sama gue. Tadi gue temuin di jalan. Pas tau lagi gangguin gue kerja. Iya bener tuh, agenda aku mana? Balikin dong. Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Kalian gimana sih? Ini katanya baru kenal disini. Kok bisa kejebak di jalan yang sama? Pokoknya panjang ceritanya ya. Sekarang mana agenda? Balikin. Gilaan sih. Nggak bawa lah. Lo kalo mau ambil ke kantor gue. Kak, gue udah keluar nih. Gue cabut ya. Bye. Eh, bentar-bentar. Nih, gue sekalian minta nomor handphone. Oh dong siapa disini ya? Boleh, boleh, boleh. Ternyata. 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 Tak perlu mencari. Karena. Kamulah orangnya. Karena. Kamulah orangnya. Nah, mencariin agenda ya? Gue nggak nyangka deh. Ternyata lo tuh orangnya terjadwal ya? Mana agenda aku? Balikin cepetan. Boleh, ntar gue balikin. Bilih syaratnya. Bilih deh ya, apapun akan aku lakuin. Yakin? Yakin lah. Emang apa syaratnya? Ya oke, mantap nih. Besok lo kesini, terus lo kerja freelance kayak gue. Eh. Apa? Tukar suatu besi. Ya eh. Eh, eh, eh. Woi. Eh, hobi banget sih pingsan. Eh. Kamu dong. Gimana, gimana? Emang, emang nggak ada set lainnya? Ya, ya udah. Tinggal gue bakar mukunya. Gampang. Aduh, jangan dong. Jangan, jangan, jangan. Jangan dibakar ya. Ya udah. Mau nggak. Ya harus mau sih. Ini kan penting banget kan buat hidup lo. Terus kamu kerjanya kapan? Adik kamu aja udah kerja. Tau lo bang. Lo sampe kapan ngandalin orang tua? Yang kali lo udah pacaran, lo mau ngapel, bisin lo dong aja. Kayaknya kesempatan aku buat buktiin ke Putra sama ayah. Kalau aku juga bisa dapet kerjaan. Nih, bang. Gue nemuin yang mau gantiin kantor. Sedap. Surya. Ismen. Berarti, mulai besok kamu sudah boleh kerja. Eh, tapi, saya nggak megang-megang selang atau ngobong-ngobong WC gitu kan, pak? Hehehe. Oh, kalau masalah itu silahkan tanyakan langsung ke Nita. Ya. Sore, bos. Gimana, me? Semua aman terkendali. Wah, tenang aja, bos. Pokoknya di tangan Ismen. Maaf. Aman terkendali. Ini siapa? Ah, jadi gini, bos. Dia ini yang akan menggantikan Kang Kos untuk sementara waktu. Selama Kang Kos cuti. Surya. Kamu suka sama Nita ya? Ya nggak lah, pak. Apain suka sama cewe bau kayak gini? Eh, biasa aja. Mau bau kok. Ya, ya udah. Oke. Kamu saya terima. Kamu coba atur semuanya, oke? Siap, bos. Apa kamu bilang? Keluar kerja. Terus yang biayain adik aku Agung siapa? Ya, abis. Bos kamu tuh ganjen banget tau nggak? Aku yakin nih, pasti sampai sekarang dia masih suka sama kamu. Nis. Kau pikir kerjaan tuh gampang ya? Aku tuh beli-beliin keluar kuliah buat biayain Agung. Emangnya kamu mau biayain Agung? Hah? Mau nggak? Nggak mau, Kang? Kenapa? Karena mahal. Ya aku ngerti, mahal. Yaudah, kalau ngerti jangan taruh aku keluar kerja dong. Serah lah. Nis, 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 nis. Ya maaf, maaf, jangan ngambek. Maaf, maaf aku terlaluan. Maaf ya. Eh, tadi aku ketemu Maura. Ingat nggak kemana sama kita? Oh iya. Apa kabar, Tana? Dia di mana sih sekarang? Baik kok makin cantik lagi sekarang. Tadi aku kerja gitu di rumahnya. Emang rumahnya di mana? Kasih tau aku ya ntar ya. Bener. Tapi jangan ngambek. Iya enggak. Ya udah enggak. Tapi bener ya. Ya udah yuk pulang yuk. Semburu malam. Ya udah yuk. Ya udah yuk. Surga. Enggak. Kenapa sih? Ini lo salah ya? Lo tuh, kocak. Ini ngapain pake kayak gini-gini pake helm lagi? Ya udah pernah kena bau, terus gue pingsan lagi. Justru lo kalo pake kayak gini. Enggak ada lo kepanasan. Abis itu dehidrasi, nah itu yang bikin lo pingsan. Udah buka ah. Nah, tuh kan. Banjir kan, gerak kan. Lo buka. Lo masukin pelangnya. Sekarang lo pegang. Tahan, 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 tahan. Ini gue nyalain mesin ya. Lo tahan ya. Eh, eh. Di HP pingsan lagi. Tahan. Tahan, tahan. us selesai. Tahan, tahan. Kau aku pun! Mau, mau kuadah aja di kerjaan ini ya? Mau P Bernhualnya! Ya mau. Boleh. Tapi, yang ini, nggak dapet ya? Jangan-jangan ok. Kau belum ing�iente aku. Ya kecil itu ma. Mau orang kan? Hai, lama banget sih lo. Sorry, sorry. Eh, sorry, sorry, sorry. Gue baru balik kerja. San, bau lu tuh kemana-mana. Nih, nih, lo pake maru gue dulu. Banyak tuh, tangan lo juga. Enak juga. By the way, lo kenapa sih nanyain Surya ke gue? Gak apa sih, kepo aja. Sebenernya sama dia itu pacaran apa? Engga sih. Eh, tapi enggak juga sih. Gimana ya? Lebih tepatnya, gue sama Surya itu belum jadian. Kalo belum, berarti lo mau dong jadi nama dia? Dia itu sebenernya anaknya lucu sih. Tapi kadang-kadang juga nyebelin sih. Terus dia juga agak bersihan gitu anaknya. Ya, tapi lo suka kan nama dia? Em... Berarti kalo dinebel lo, lo mau dong jadi nama dia? Gimana ya? Mau kali? Lo aneh banget sih. Ngapain lagi lo nanyain Surya terus? Bukannya lo baru sekali ya ketemu pas dirumah gue itu sama Surya. Gak dijawab lagi menurut mana? Bebelet. Ntar ya. Sur, sekarang giliran lo kesana. Aku kesana, mau ngapain? Ngamen. Ya ketemu Maura lah. Terus nambak dia gimana sih? Emang Maura disana? Enggak ada sih, baru besok dia dateng. Ya ada lesur. Terus kita ngapain jujur kesini? Berarti Maura siapa di tembak ya? Hmm. Yes. Makasih ya Nita ya. Kamu sudah bantuin aku bikin malam yang romantis banget. Makasih. Ya udah, disana ya. Eh, tapi... Gue berubah pikiran. Udah, disana, disana. Aneh, aneh. Kita manis ya. Kita manis ya. Maura. Surya. Kok kamu bisa disini? Kamu sendiri? Ya awalnya aku sendiri, tapi sekarang berdua. Sama siapa? Sama kamu. Duduk, Sur. Ya. Maura. Ya? Ada yang mau aku ngomongin sama kamu? Oh, iya kebetulan aku juga ada yang membicarain sama kamu. Ya udah, kalau gitu kamu duluan aja yang ngomong ya. Hmm. Kok... Kayak... Ada bau-bau gitu ya? Bawa apaan sih? Bawa apaan nih? Kok kayak bawa sepet yang gitu sih? Bawa apaan sih? Ini... Kurya. Itu banyak kamu. Kok... Kok mau banget gitu sih? Udah... Aduh, aku gak kuat. Maura, maura. Maura. Ya, halo. Sekarang juga kamu pulang. Penting. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Udah jam sengah dua belas, Thomas. Kami disuruh menggunak Surya sampai jam berapa ini, Mas? Sabar, Don. Surya emang begitu. Dia kalau mandi pasti lama. Malumlah, dia itu cinta kebersihan. Nah, iya, Thomas. Cinta kebersihan sih memang cinta kebersihan. Tapi ya masak sih mandi sampai dua jam gitu. Iya, iya. Masa mandi sampai dua jam? Aku gak percaya. Aku mau lihat, Mas. Eh, Don. Kamu buat anak saya mandi? Tidaklah, Mas. Masak aku lihat dia mandi. Hehehe. Emang aku ini cowok apaan, Mas? Hehehe. Sudahlah. Unggul lagi ya. Sabernya, Don. Surya! 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 Berapa lama lagi di kamar mandi? Belum tau ya. Lalu cimu, Kak. Ini kamu ditungguin sama temen ayah dan putrinya. Kamain sih ya? Udah. Terus lang aja, Mas. Bilang aja udah langsung. Gini, Surya. Ayah ada niat sama temen ayah mau tuduhin kamu sama putrinya. Namanya Desi. Mau gak kamu? Aduh ya. Aku gak mau jodohin lah. Ngomong, ngomong, ngomong. Kamu jangan buat ayah sama Bunda malu, Su. Apa sih kurangnya Desi itu? Dia itu cantik, keibuan, berpendidikan. Ayah yakin kalau dia jadi istri kamu, dia akan jadi istri yang soleha. Ya kalau ayah mau ya, buat ayah aja. Gimana Bund? Katanya buat ayah aja. Enggak, enggak, enggak. Kenapa sih kamu gak mau sama Desi? Gini ya ya. Aku sama dia tuh belum kenal. Dan kalau mau nikah juga gak asal nikah lah. Ya, ya aku harus cinta dulu sama dia ya. Cinta, cinta, cinta bisa diatur, Su. Kalau kamu sering ketemu dia hari, saling kenal, lama-lama juga cinta. Di mana, oh di mana, cinta yang sejati, ku cari, ku cari, ku cari. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Maaf, saya pergi dari rumah. Sur, bangun! Kerja, kerja, kerja! Dia malah tidur di sini. Lo kepagian? Apa gimana? Aku udah ada semalam, tidur di sini. Di sini? Kok bisa? Soalnya aku kabur dari rumah. Jadi aku tidur di sini aja. Terus, malam tidur di mana? Eh, kok kamu sendiri? Surnya mana? Biasa Pak, kayak gak tau dia aja. Kan kayak orang hamil. Kamu capek ya, Nip? Mau makan? Makan bareng sama saya, yuk. Gak usah, Pak. Saya ternyata aja pegel. Oh, mau sepi. Ini gak ada jalan lain ya? Belajar rumah kamu? Ya, gue sih pengennya ngajak keciling komplek. Tapi gue gak punya duit lo beli rumah di sana. Gimana dong? Halo? Aku jemput kamu. Katanya kamu udah balik ya? Iya, aku emang udah balik. Katanya balik sama cowok. Emang bener? Iya, sama cowok. Nama siapa sih? Pasti sama Alt ini. Bos kamu yang gak jenan kau lihat kamu itu ya? Bukan, bukan, bukan. Ini... Ini teman kerja aku kok. Oh, Bang Ismet, deh. Iya, iya, yaudah ya. Nanti di rumah aku ngabarin lagi ya. Daah. Ini kontrakan blazer. Iya, apa adanya lah. Sekit. Itu lagu. Nanti gue. Agung. 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 Agung ini alasan kenapa gue kerja mati-matian, Sur. Sejak orang tua gue meninggal, gue terpaksa berhenti kuliah. Ya, itu kenapa gue minta tolong banget sama lo buat gantiin temen gue. Tapi gue lagi cuti. Karena cuma itu, Sur. Satu-satunya cara buat beli lagu. Maafin gue ya, Sur, ya. Lo jadi susah gara-gara gue. Ya, gak apa-apa. Yang dulu aku, tanpa dirimu, takkan bisa lama. Takkan tergantikan apapun untuk dapat denganmu. Denganmu, takkan tergantikan apapun untuk dapat denganmu. Denganmu, dulu aku rasakan semua. Semua yang aku hidupkan, di dunia, tanpa memu. Ini aku dalam hampa, bisa akan dapat terjuang, di dunia. Tidak tahu apa, semua sebabnya kau jauh dariku. Tidak tahu apa, yang bisa punya buah cintaku begini. Tidak tahu apa, semua sebabnya. Mas, mas sekarang masuk. Lo udah ngakir di Tadi. Iya, mas. Eh, nonong-nong aja. Lo tuh siapa sih sebenarnya? Berani banget lo deketin Tita. Eh, ngomong lau. Lo gak tahu gue siapa ya? Gue yang menggang daerah sini. Mas, kalau ada mas Satu ngomong baik-baik dong. Yang marah-marah kayak gini. Yaudah, mas. Bener ribut aja. Sekarang darah dia masuk. Eh, jangan banyak omong lo. Lo mau cari masalah sama gue. Sikat masalah lo yang cari masalah. Berani lo sama gue. Lo yang tahu lo. Nih, ibu, lo. Makan. Udah, mas. Masuk aja, mas. Mas, lo ngapain aja nih gak apa-apa. Yaudah kalau gitu. Saya juga udah telat. Apa kok bisa ya? Mereka ada di tempat kayak gini. Terus, laki-laki tadi siapa ya? Gue boleh lalat mandi, lo gak bawa kan? Makasih ya, Nip. Ini takut pengen ngomong sama kamu. Apaan? Gajah deh. Gajah deh, gajah deh. Oh iya, aku boleh pinji handphone kamu gak? Eh, boleh. Gajah deh. Biar mana putar? Memang Surya belum aktif? Mudah biarin aja. Surya gak akan pergi jauh selama dia gak bawa dompet sama motornya. Apa karena perjodohan itu, Yaya? Makanya kayak begini. Gak lagian, Ayah juga sih. Sekarang kan jaman udah canggih ya. Masih aja main jodoh-jodohan. Iya nih, Ayah. Ya, gagal dong. Lo nikah sama anak orang kaya. Ya, gak boleh gagal lah. Pokoknya gue harus dapetin cowok itu demi masa depan gue. Dan semua kebutuhan gue. Emangnya, lo sepupu gue paling pinter. Hah, yaudahlah. Gue balik ya. Jangan lupa pesanan bokap gue. Siap. Bye. Tuh, hati-hati. Tuh, hati-hati. Makasih, Pak. Cantik banget kamu hari ini. Makasih, Pak. Tapi memang kemarin-kemarin gak, Pak? Enggak. Maksudnya, hari ini, besok, dan seterusnya tetap cantik. Makasih, makasih. Oh, ini lupa. Ini ada tugas buat kamu. Orang kaya. Lumayan kan. Kalau orang kaya itu tipsnya gede. Buat nambah-nambah biaya beropat hari kamu. Oh, iya, Pak. Makasih, Pak, ya. Sur, tugas baru. Iya, biar. Luan ya, Pak, kalau gitu, Pak. Iya, iya, iya. Hati-hati, ya. Di mana, oh di mana Cinta yang sejati Ku cari, ku cari Telah lama ku cari Ternyata, oh ternyata Tak perlu mencari Karena, karena, karena Di sini aku Tanpa dirimu Entah kau di mana Keren gila nih rumah Aku tanpa dirimu Takkan bisa lama Kok bengok? Ayo kerja. Ini rumah aku nih, Pak. Hah? Serius, loh? Terus gimana, dong? Untuk masalah perjodohan ini Dia, Thomas. Sekali lihat saya Untuk jodohin anak-anak Itu harus terlaksana. Duk Kamu sudah dengar sendiri, Pak. Ya? Tapi kan, Pak Suryanya gak mau dijodohi. Tenang, guys. Dia harus mau. Kamu gak akan nyesal Kalau dapat Surya. Surya itu orangnya cakep Baik Orangnya juga bersih Pinter Dan lagi Dia udah kerja mapan, loh. Ya, ya, ya. Emangnya Surya kerja di mana, Tanda? Assalamualaikum Saya dari sudut WC yang tadi dipesan Yang pasti Dikat bukan sudut WC, lah. Kau bukan milikku Nip, puluh Nip lagi Nip. Aduh Bu, Bu, Bu. Jangan-jangan ke sini, Bu. Bau, bau. Temu di dalam aja sebentar lagi selesai. Iya, tapi orang itu perawakannya kok kayak anak saya ya. Kayak anak ibu. Iya, anak saya lagi kabur dari rumah. Lagi kabur, Bu. Karena saya sama ayahnya tuh mau ngejodohin dia... ...sama anak temen ayahnya. Karena saya sih sadar sebagai orang tua saya itu mungkin egois. Tapi ayahnya itu loh kalau udah punya mau harus diturutin. Kasih yang suri anak saya. Buat lo nih. Kasih. Meskipun tomboy, lembut juga hati ini cewek. Eh, nyata lo tuh anak orang kaya ya. Gak nyangka lo gila. Enggalah. Kayak aku kok yang kaya. Aku sih biasa aja. Eh, gue kepo dong. Lo kok gak mau sih dijodohin? Ya, karena menurut aku pernikahan ya cuma sekalian seumur hidup. Jadi aku gak mau asal beli istri. Dan aku pengen cinta sama aku. Dan aku juga cinta sama dia. Ya, kaya kamu lah. Hah? Maksudnya, aku pengen jadi cewek yang mandiri, yang baik. Ya, pokoknya kaya gitu lah. Sendiri ku telah lama menyendiri. Mendampakkan cinta ku yang kaya. Eh, cowok gue datang. Gue dulu nih. Lu bisa pernah sendirikan. Eh, gak jadi. Buat lojek. Dah. Mungkin kau ku menemukannya. Oh Tuhan pertemukanlah kita. Dimana, oh dimana. Cinta yang sejati. Ku cari. Ku cari. Telah lama ku cari. Ternyata, oh ternyata. Tak perlu mencari. Karena, karena, karena. Jika mulai orangnya. Dimana, oh dimana. Mungkin kau ku menemukannya. Oh Tuhan pertemukanlah kita. Dimana, oh dimana. Cinta yang sejati. Ku cari, ku cari. Telah lama ku cari. Ternyata, oh ternyata. Tak perlu mencari. Karena, karena. Kemulai orangnya. Dimana, oh dimana. Cinta yang sejati. Cinta yang sejati. Eh, disini lu. Eh, saya gak terus sama kamu ya. Kamu siapa sih? Gue pacarnya Nita. Sekarang gue suruh sama lu ya. Jauhin Nita. Lu kalau masih mau hidup, lu denger kata-kata gue. Paham lu? Gak ada yang buka mulut ya. Sur. Sur, ya. Lohan apa Sur? Ya pun. Lu dibukulin sama orang. Siapa yang mukulin lu, ha? Ini siapa nih yang mukulin dia? Ha? Siapa yang mukulin lu, ha? Siapa yang mukulin lu, ha? Sur. Lu tuh bilang dong siapa sih yang mukulin lu. Ini tuh ada apaan sih? Tapi, tadi gue nanyain orang-orang gak ada yang mau jawab. Lu lah. Siapa yang mukulin lu? Aku cuma jatuh. Sur. Gue bukan anak kemarin. Gue tau nih, luka tuh gak dipukulin. Yang ini apa situasinya sih bilang sama gue? Gue tuh cuma pengen bilang ke Dennis. Dia tuh preman disini. Ini. Ned. Bending kamu keluar dari kontrakan ini. Gak enak sama tetangga. Tadi bilang kita macem-macem. Ya sih. Ya udah. Makasih. Sama-sama. Seterahat ya. Oh Tuhan pertemukanlah kita. Dimana, oh dimana. Cinta yang sejati. Ku cari, ku cari. Telah lama ku cari. Ternyata, oh ternyata. Tak perlu mencari. Karena, karena. Kamulah orangnya. Ternyata, oh ibar. Ternyata, oh ibar. Ternyata, oh ibar. Mungkin kau ku menemukannya. Tuhan pertemukanlah kita. Suruh ya. Dimana, oh dimana. Cinta yang sejati. Ku cari, ku cari. Telah lama ku cari. Kok jadi makinnya Suri ya? Ternyata, tak perlu mencari. Ternyata banget ngejauh dede Gue suka sama entai Gue kan udah punya pacar Terima kasih Sur, ini Dennis yang kemarin gue bilangin sama lo Lo kasih tau sama dia siapa yang mukulin lo Siapa sih yang mukulin lo kah? Cerita sama gue sini biar gue pinan mulutnya ke kuping Aku gak boleh deketin Nita Gak boleh suka sama Nita Gak boleh Woy Mengung aja Cerita siapa yang mukulin lo Saya gak begitu jelas ngeliat orangnya sih Jadi lupa Yaudah deh kalo gitu, nyet Cabut dulu nih Terima kasih ya Iya Gak mampu Gaget Gager Aa.. Surprisingly Anit Gaget Kau masih punya otur sama aku lah Soal? Soal Maura? Sur? Kamu kenapa sih? Enggak, aku tadi... ...panjil layan ya. So? Aku pengen bilang... ...kalau aku... ...suka sama kamu. Denganmu... ...tul-tul ku rasakan semua... ...semua aku hidupkan... ...di dunia... Aku, aku sayang kamu. Aku cinta sama kamu... ...dan aku mau naik sama kamu. Kamu mau dia pacar aku. Kamu seriusur? Serius sekali. Maksudnya... ...aku serius. Kamu gimana? Kamu mau? Gimana ya? Mau kali? Tidak! Eh... Aku mau kok... ...yang ku jadi kenyataan... ...yang kini bukan milikku. Tengahmu... ...tentangmu... ...denangmu... ...tentangmu... ...tentangku rasakan semua... ...semang aku hidup... ...kau gue ngerasa cuma gue... ...aneh. Kini aku dalam hamba... ...seakan tempat tuju... ...karena... ...karena... ...setelah surya dipukulin... ...dia ngomong gak sih siapa pelakunya? Terus... ...setelah dipukulin... ...dia masih deketin kamu gak sih? Gak mungkin lah. Dia kan pengecut. Itu anak penakut gak mungkin dia. Iya gak, Rir? Mith? Mitha? Denger gak sih? Apa, apa. Kamu tunggu apa? Kamu lagi bengong ya? Pantes aja aku dicuekin. Lihat aman. Lihat aman tuh. Lihat aja rekaman di Youtube. Yang penting ke orang gak berani lagi deketin cewek gue. Berapa? Hah? Kenapa? Enggak. Bukan siapa-siapa kok. Temen doang. Assalamualaikum. Masuk. 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 Kalo jam segini biasanya sama anak-anak pasar. Agenda lo? Kok biasa aja sih? Kayaknya waktu hilang panik banget. Aku mau baca ini. Hari ini, ditulis jam 12. Aku harus nembak Maura. Nah kalo gagal, aku harus sering balik lagi di hari berikutnya. Hari berikutnya, aku jam 10.15 sampe jam 11 aku mati. Jam 11 sampe jam 11.30 aku pilih baju. Jam 11.30 sampe jam 11.07 aku harus ke taman untuk bertemu Maura. Nah jam 12, aku bertemu Maura dan nembak Maura. Terima kasih, Nick. Terima kasih, Nick. Kamu yang ngajari banyak hal buat aku. Kamu tuh wanita luar biasa yang pernah hidupannya. Kau kini bukan milikku. Kau bukan milikku. Yang terjadi kenyataannya. Kau kini bukan milikku. Sama aku. Denganmu. Tentu ku rasakan semua. Kau beli saya 100% ya, Nah. Aduh, Alhamdulillah, Nick. Udah segeran, siratnya cukup. Lo kayanya udah lo bisa kerja disini lagi deh. Lo kenapa? Engkau sudah balik cuti. Duduk. Ketipan Pak Aldi. Gaji lo. Ketipan Pak Aldi. Ketipan Pak Aldi. Ketipan Pak Aldi. Eh, buat apaan? Buat penel kontrakannya, Ma. Kasian. Ya, kasih aja sendiri. Mas banget. Mau ngulangin aku gak? Ya udah, iya iya. Buat apaan lagi? Buat pengobatannya si Agung. Enggak, enggak, enggak. Yang ini gue gak bisa terima. Lo tuh butuh uang, Sur. Need. Tapi Agung lebih butuh uang ini daripada aku. Ya tapi gue gak bisa terima. Kalo kamu gak mau nerip, kamu nyakitin aku namanya. Buat Agung ya. Aku panggil. Ya ampun. Kok gue jadi sendiri gini ya? Apa gue jatuh cinta ya sama Surya? Atau gue takut kehilangan dia? Hah? Dennis? Disini aku tanpa dirimu, entah kau di mana. Yang dulu aku tanpa dirimu, takkan bisa lama. Takkan tergantikan apapun untuk dapat diri kamu. Nin. Sur. Kenapa? Kok apa yang ngomong sama kamu, Need? Soal Maura. Maura? Ya bukan cuma Maura sih, tapi Dennis. Maura, Dennis. Enggak ngerti, Bu? Gini ya, Need ya. Dennis sama Maura tuh pacara. Lo ngomong apaan sih, Sur? Aku tuh serius. Aku gak bohong. Aku liat kalo mereka tuh pacaran. Wah. Kalo misalkan lo bilang mau ratu pacaran sama cowok lain ya, gue sih mungkin percaya ya. Ya karena gue tau, dia tuh emang gampang suka sama cowok. Tapi gak buat Dennis. Ya tapi ya. Sur. Gue tuh kenal sama Dennis dari SMA. Udah setahun gue pacaran sama dia. Jadi maksud lo gue kenal gitu sama dia. Ya emang sih dia katanya tuh preman, urakan, atau apalah. Tapi gue yakin kalo hatinya baik. Dan dia gak akan bikin selingkuh. Dennis tuh gak sebaiknya ngomong pikir. Lo ada apaan sih? Dateng-dateng lo dipilihkin cowok gue, vita-vita cowok gue. Lo pengen gue putus sama dia. Kenapa sih lo suka sama gue? Jelas lo. Aku lakuin ya mit ya. Semenca aku deket sama kamu, aku banyak belajar dari kamu. Ya dan jujur, aku emang suka sama kamu. Tapi soal Dennis ya, aku gak main-main dan aku gak bohong. Kenapa aku bisa ngomong kayak gini? Karena aku gak rela perempuan baik-baik kayak kamu, pacaran sama dia. Sur, lo jangan mentah-mentah abis ngasih gue duit. Terus lo ngerasa gehak atas gue. Terima kasih. Terima kasih. Bebek ya. Ayah, Bunda. Ayah sama Bunda sudah pasrah untuk masalah perjodohan. Semua itu haknya ada pada kamu. Kamu itu anak ayah dan Bunda. Kamu anak baik, Surya. Makanya kami ingin kamu juga punya jodoh yang baik. Untuk itu, Surya, kalau kamu gak keberatan, kami ingin kamu menikah dengan Desi. Kamu lihat, di situ kan anaknya cantik, pintar, berpendidikan. Kami yakin, dia bisa menjadi istri yang baik buat kamu. Tapi ya, kita kan belum saling kenal. Maka dari itu, kami di sini ingin, kamu berdua tuh saling kenal. Kan kalau udah saling kenal, kita sebagai orang tua tinggal mendukung aja. Nak Surya, Om jamin, kamu gak akan kecewa dengan anakku ini. Tuh denger, Surya. Ya kalau memang itu keputusan ayah sama Bunda, dan itu yang terbaik, aku ikutin. Yes! Akhirnya bisa puas shopping, dan milih barang-barang branded deh. Nip, itu siapa deh yang ngontrak deket tempat kamu itu? Siapa sih kabut itu? Surya. Ya siapalah namanya. Dia, dia udah gak kerja kan disana? Enggak. Ngontrak deket kontrakan aku juga udah enggak. Emang dasarnya udah penakut tuh anak? Ngecut tau gak? Masa deh. Ya udah deh. Aku cerita deh yang ngomong. Kamu inget gak? Waktu itu, itu cowok pernah babak bulut. Itu aku yang pukulin dia. Ya lagian dia deketin kamu mulu tau gak? Gak tau diri itu cowok. Ya elah, dia pikir dirinya siapa. Lita. Apaan sih kamu? Lita? Loh, kok ada Dennis sih? Loh ngapain sih ngajak gue kesini sebenernya? Pas banget ya lo dateng. Sebenernya sih gue cuma pengen nanya sama lo. Emang lo beneran pacaran sama Dennis? Iya, Dennis emang cowok gue. Kenapa sih emang? Berarti lo gak tau dong kalo gue juga pacaran sama playboy kampung satu. Lo juga ya, Ra? Gue pikir sejak lo pacaran sama Suriel tuh berubah. Nah, harus sama aja lo. Lita! Lita! Maura, Maura. Maura. Emang dasar lo playboy cap kampung ya? Maura! 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 Gantikan apa-apa waktu dapat teanmu Denganmu Dulu ku rasakan semua Semua yang aku hendungkan Di dunia Tampakmu Ini aku dalam hampa Bisa akan dapat terjuang Di dunia Tak tahu apa Semua sebabnya Kau jauh dariku Tak tahu apa Yang bisa buka Cintaku begini Mas Di sana lagi banyak diskon deh Tas-tas branding lagi Geliah Bisa dicicil kok Denganmu Dulu ku rasakan semua Semua aku hendungkan Di dunia Tampakmu Bikin liatku dalam hampa Setelah tempat tujuang Di dunia Bang Lo kesambet ya? Kesambet apaan? Ini bukan lo banget sih Lo tuh kan paling freak Sama yang namanya kebersihan No liat Makanan lo berantakan Kemana-mana Eh bang Hidup lo kan biasanya Diatur sama agenda Hidup tuh cuma sekali Jangan mau Diatur sama agenda Ini nih Ini baru Abang gue namanya Biasanya Kayak orang aneh Terus sekarang masih kerja sur Masih ya Dimana? Ya di kantor lah ya Kayak biasa Ya halo Halo sur Aldi nih Oh Pak Aldi Ya kenapa? Lagi ngapain kamu sur Lagi Makan pak Lagi makan Wah pas banget nih Pas banget Soalnya ada hubungannya Sama yang mau saya omongin Soal apa pak? Soal sedot WC Gak 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 Bercanda Kamu udah kerja lagi belum sur? Belum pak Kamu kerja lagi gak? Boleh Boleh pak Tapi kerja apa ya? Nyedot sur Sedot apa pak? Ya nyedot WC lah Masa nyedot ubun-ubun kamu? Ya udah pak Boleh-boleh Saya maunya pak Ya udah Tapi Ada syaratnya sur Syaratnya gak pak? Ya kamu harus mau nyombelangin saya Emangnya bapak lagi suka sama siapa? Ceritanya nanti aja lah di kantor besok ya Saya tunggu besok ya Ya pak Makasih loh pak Ya Malam pak Disini aku Tanpa dirimu Entah kau dimana Yang dulu aku Tanpa dirimu Takkan bisa lama Takkan tergantikan apapun untuk dapat delanmu Takkan tergantikan apapun untuk dapat delanmu Denganmu Takkan tergantikan apapun untuk dapat delanmu Tentu aku Takkan tergantikan apapun untuk dapat delanmu Sura 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 Kamu beneran Tuh siap kerja disini Iya pak Oh ya katanya bapak Mau dicomblangin Sama siapa pak Itu lihat dong Siapa perempuan cantik yang ada di luar sana Minta pak Tintar sekali Kamu anak siapa Kamu anak siapa Gimana menurut kamu Cocok gak saya sama Nika Terus saya denger-dengar juga ya Kita tuh baru putus Sama cowoknya yang Sojak Tau apa Yang bisa punya gua Cintaku begini Tau apa Yang bisa punya gua Cintaku begini Tau apa Yang kapan yang kau kini bukan milikku Kau bukan milikku Oh ya Ya Aku kamu gak 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 Masuk Gak 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 usah di luar aja Sur Iwan Kamu duluan aja deh Gak apa Lu duluan aja Nah kamu aja Nah kan lu yang kesini Lu ngomong apaan Aku mau ngomong soal Soal cinta Sebenernya Aku tuh Aku Aku sebenernya Lu susah ya mau bilang cinta sama gue Ngomong aja sur Ya Jujur sih Tapi gua juga cinta sama lo Emang sih Awalnya gua pikir lu tuh cowok aneh Tapi kok makin kesini gua makin nyaman ya sama lo Maafin sikap gua selama ini ya sur Siapa? Siapa? Maafin telepon Tumpen malem-malem Angkat sur Bentar ya Ya pak Halo sur Kamu dimana? Ehh Saya lagi di rumah nita pak Gimana? 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 Udah ngomongin soal cinta lu? Ehh Udah udah pak Udah ngomong tadi Terus diterima? Ehh Ehh Iya pak katanya Oke Yes Aduh beres bos Sebelah sana udah Sebelah sana udah Sebelah sana udah Pas itu udah Rapih pokoknya bos Oke Nih Kamu pegang satu Kamu pegang satu Bos Sebelahnya siapa sih bos Ceweknya Nanti juga bakal tau Ah Sekarang mendingan siap-siap Sekarang siap-siap Tunggu apa-apa dari saya Kalo saya bilang Ya Tiup Siap bos Bagus rompetnya Tiup Tiup Ya ampun Pak Aldi Lo pake ngasih kecinta segala sih Baik banget Bos 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 Ya ampun segitu bapernya lo ya Gak baper coba Gue adik tikun kalo pegawai gue sendiri Hah? Apa lo bilang? Pegawai lo Berarti tuh kamu sudah WC dong Bisnis gue kan emang sedot WC Ya pegawai gue sedot WC Masa iya tukang one-one Kalo ganteng kali lo Masa iya ah Kita liat whatsappnya Biasanya dia ada fotonya nih Nah tukang ada kan Mana Liat gue dulu Ya udah Dimana oh dimana Ya Jules kalo ganteng lah Ini gantengan Eh Lah Ini kan si Surya Iya Surya Lu kenal Ya Eh Susi Siapa Iya Iki kan nak Surya Iya toh Iki Mas Katanya nak Surya ini Kerja kantoran Kok jadi kerja sudut WC gini mas Ya iya iya Saya inget Kamu yang waktu itu ke rumah saya untuk sedot WC kan Kamu menjerumuskan anak saya Anak saya yang orangnya bersih Mau-mauan jadi tukang sedot WC Bu Apa hinanya jadi tukang sedot WC Rau Pergi kamu Tukang 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 Buny jahat banget tau gak Meskipun kerjaannya kayak gitu ya bunyya Nita tuh baik Dia yang bia adiknya Dan perlu juga bunyya tahu Nita yang ngajakan aku tentang hidup bunyya Apa hinanya jadi tukang sudut WC? Bau! Pergi kamu! Matanya juga kudur di... Ini nih... Dikinclongin, biar ngerotnya mantep. Ini jebusnya? Nita? Maaf ya bang ya. Gak apa-apa kan bang? Gak apa-apa. Ditabrak ulang juga apa-apa. Tabrak kanan, tabrak kiri, belakang, depan. Ayo dah, diulang. Enggak. Maaf sekali lagi bang. Gak mau nambah? Bisa. Kudur nambah harusnya. Kan kalau nambah warg gitu enak. Tolong! 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 Gue ada apa bu? Agung! Agung setel cepet tolongin! Agung setel! Agung lo! Malah Nita gak ada lagi. Agung lo! Agung! Bawa di ke rumah sakit deh cepetan! Minta tolong... Minta tolong sama bang Omar. Ayo! Gini, ayo! Digoyang mang! Kudus semangat! Bang Omar! Bang! Eh Nita! Agung apa? Agung ngapa itu? Agung minta dibawa ke rumah sakit. Tolongin mah! Ya udah, buruan masuk! Ayo, ayo masuk! Buruan, buruan! Nip! Nip! Bentar! Bentar! Bang Omar cuma pengen nanya doang ini. Sebenernya si Agung ngapa sih kagak sembuh-sembuh? Kumat mulu. Mas di operasi bang. Di operasi. Terus? Ya iya. Saya sih... Saya mau setuju-setuju aja di operasi. Ya inilah biasa. Eh... Boleh bang Omar lihat? Oh... Masalah biaya. Ya... Bang Omar mah kalo yang beginian suka berantu. Pengen di berantu sama bang Omar begitu? Serius bang? Bisa bang? Bisa tapi kudu ada syaratnya. Apaan bang? Kudu siap jadi istrinya bang Omar ya. Bini udah dua masih aja kurang bang? Udah... Lelon tiga. Yang penting gini aja dah. Yang kudu dipikirin si Agung. Bukan mikirin diri sendiri. Sekarang kalo gak ada yang bantu. Terus bang Omar pulang. Bagaimana itu keselamatannya si Agung? Coba dah pikirin lagi. Selamat pagi pak. Selamat pagi banget Nita. Lagi sibuk gak pak? Tidak. Tidak. Saya udah perlu pak. Boleh, boleh. Mari duduk. Duduk. Pak. Adik saya Agung kan sakit pak. Mau di operasi. Saya butuh uang. Oh... Berapa? Berapa? Kamu butuh berapa? Berapa? Tak bisa ya pak? Udah. Gak apa-apa pak. Pak. Hari ini saya resign ya pak. Resign? Kalo kamu keluar dari sini. Terus kamu kerja apa? Monika pak. Saobang Oman. Curagan Angkot. Cuman dia doang. Yang bisa biayain Agung. Terima kasih ya pak. Buat semuanya. Terima kasih pak. Pak Adik. Tau dari mana rumah ini? Panjang kalo diceritain. Ada yang lebih penting. Sini. Ini soal Nita. Kamu harus bantuin dia. Memang selama ini saya suka sama Nita. Dan saya juga sempet cemburu sama kamu karena Nita lebih memilih kamu dibandingkan saya. Saya juga sama Desi sempet melakukan hal yang jahat untuk menisahkan kalian berkebun. Desi? Iya. Desi sepuku saya. Perjodohan itu adalah paksaan dari Desi. Tapi yaudahlah itu semua gak penting. Yang jelas sekarang Nita darurat. Butuh bantuan kamu. Dia bener-bener butuh biaya yang sangat besar. Untuk biaya operasi adiknya. Dan sekarang dia udah pasrah gak tau harus kayak gimana lagi. Sampai-sampai dia rela dinikahin sama Curagan Angkot. Rila itu udah berapa pacar? Challenge kamu udah nunggu. Aduh. Udah mas. Berarti gini Mbak Ilyat. Jadi sekarang ini udah gak ada tau. Yang namanya harus sedot WC itu gak ada tau. Tenang aja, Don. Udah ga ada lagi sedot-sedotan. Iya, iya, iya. Kemarin kan itu bermasalahnya, Mas. Sedot-sedot itu lho. Selamat malam. Tenang, Mas Bayu. Pokoknya kali ini kajam nih. Bukan urusan sedot besi. See ya. Ya, selamat malam, Mas. Ada perlu apa, Mas, malam-malam datang ke sini? Saya mau lagi cicilan tas Mbak Desi. Karena sudah enam bulan ini, ya, Pak. Cicilan tas apa, Mas? Ini dia. Mbak Desi ini mengambil tas harga 150 juta. Dengan cicilan sepuluh kali. Dan sudah enam bulan ini, dia tidak ada pembayaran. Tentang-tentang... Saya mau bantu. Sayang... Tolongin aku dong. Tolongin aku! Tolongin aku, Pak. Tentang-tentang aku, ya. Cic... Kan kamu calon suami aku. Nggak rugi, kan? Jadi, di sini tukang ngutang? Ngutang, nggak mau bayar. Ayo, pulang, pulang! Mbak, bayu! Mas Surya, Mas Surya! Seto mas, set, biar aku tak jelasin dulu. Loh, 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 mas! Kan udah siap? Siap! Sekarang ikutin saya. Saya terima... Saya tidak terima! Lu sampah! Saya akan nikahin Nita. Nita, saya akan bayar semua biaya operasi adik kamu. Dan kalau emang dia udah bayar, saya akan lenasin. Kamu pilih menikah sama tukang sok WC, atau sama jeragang angkot. Tidak, Tidak. Wah, lu berani-beraninya lu? Mau ngusak pernikahan? Wah, ini udah dosok begini. Sudah, dulu. Hei, sudah sekarang lu ya. Laki-laki nggak tahu diri. Lu punya istri dulu, masih aja. Ayo cepat-cepat, pulang, pulang. Bangun, bangun, bangun! Mas sakit ini! Pulang air cepat! Baru tinggal! Baru tinggal! Baru tinggal! Iya, iya! Sendiriku telah lama menyentiriku Mendampakan cintaku yang sejati. Kita maafin sikap tante selama ini ya. Surya udah cerita semua. Dan kami setuju sama pilihan Surya. Ya, iya ya? Iya. Maafin kita juga ya, tante. Kalau emang kita berdampak negatif untuk Surya. Oh, enggak. Justru tante itu seneng dengan perubahan Surya selama ini. Dan juga jangan panggil tante lagi. Panggil aja bunda, ya? Surya? Ya, Surya? Ya, Surya? Net. Kau ngomong je pertanyaan aku lho. Kau pilih siapa? Kau pilih. Kau pilih. Begitu kan sudah besa lah. Oh, ha, ha, ha. Sayang sejati. Ku cari, ku cari. Telah lama ku cari. Ternyata, oh ternyata. Tak perlu mencari. Karena, karena. Kamulah orangnya. Dan kita. Karena kita. Oh, dia angkat ya Madi ya? Dia angkat ya? Dia angkat. Oke. Kita mau ngomong-ngomong kemakan gue. Dua bukanlah kita. Dua bukanlah kita. Ternyata. Terima kasih.